Kisah para pendekar Pulau S, Jilid 42. Nenek Gan, engkau sendiri yang begini pandai tidak mampu mengalahkan Bu Tai Hiap, lalu bagaimana seorang muda seperti aku akan mampu mengalahkannya? Aku harus tahu diri, dan kalau aku disuruh menghadapi seorang yang ilmunya jauh lebih tinggi dariku, bukaukah itu berarti aku akan mati konyol dan akan bunuh diri? Hehehe, aku tidak setolol itu. Aku sudah mengenal wataknya. Selain metuk keranjang, manusia si Bu itu pun tinggi hati dan angkuh sekali. Dia tidak pernah mau kalah dalam ilmu kepandayan Bu. Maka, aku akan menemuinya dan menantang kepadanya untuk mengadu ilmu gintang. Karena ilmu itu merupakan andalan dan kebanggaannya, tentu dia dengan girang menerimanya dan aku akan mengajukan engkau sebagai jagoku. Dan kalau dia sampai kalah, hehehe, selain dia harus memenuhi janji, juga dia akan malu setengah mati. Dia, Bu Tai Hiap jagoan terkenal itu, jagoan perempuan, akhirnya harus mengaku kalah oleh seorang wanita. Gangga Nanda terkejut sekali dan cepat ia agak menjauh dan menghentikan langkah, memandang nenek itu dengan metel, terbelalak. Apa maksudmu, Nek? Hehehe, antara kita sama-sama wanita, tentu engkau berpihak padaku daripada laki-laki gila perempuan itu, bukan? Bagaimana engkau bisa tahu, Nek Gangga Nanda bertanya penasaran. Selama ini, penyamarannya dapat dibilang sempurna sehingga belum pernah ada orang yang dapat mengenalnya sebagai wanita. Akan tetapi nenek ini yang sejak tadi tidak memperlihatkan sikap bahwa ia tahu akan keadaan dirinya, menyebutnya orang muda, bagaimana tiba-tiba kini mengatakan bahwa ia seorang wanita. Ah, apa sukarnya bagiku? Penyamaranmu memang baik dan engkau seorang ahli pula dalam hal itu. Akan tetapi terhadap ketajaman penciumanku, mana mungkin engkau mampu menyembunyikan atau merubah bau khas seorang wanita. Dengan ketajaman hidungku, aku dapat mencium bau binatang-binatang berbisa dari jarak jauh. Ular itu pun dapat kucium walaupun ia bersembunyi di dalam lubang, bukan? Dan semenjak pertemuan pertama, baumu sebagai wanita sudah pula tercium walahku. Dan karena engkau seorang wanita pula lah yang mendorongku untuk minta bantuanmu. Wanita manapun akan membenci pria yang suka mempermainkan wanita. Gangga nanda atau gangga dewi atau yang biasa disebut gangga saja, Menarik nafas panjang dan diam-diam darah ini kagum terhadap nenek yang selain lihai juga memiliki ketajaman pencuman yang istimewa itu. Engkau benar, nek. Aku adalah seorang gadis. Akan tetapi merantau seorang diri dalam dunia yang begini ketor dan penuh dengan orang jahat. Memang tepat menyamar sebagai pria agar lebih aman, apalagi kalau bertemu dengan laki-laki jahat dan gila perempuan macam butai hiap, sungguh tidak aman sekali bagi seorang wanita yang muda lagi cantik seperti engkau. Pada keesokan harinya, ketika matahari telah menyinari permukaan bumi, membuat bayangan panjang dan masih lemah, tibalah nenek Gansui dan gangga di depan sebuah pondok kayu yang berada di tanah datar puncak bukit itu. Rumah itu terpencil, sederhana dan keadaan sekeliling tempat itu sunyi namun indah. Memang indah pemandangan alam di tempat itu. Dari puncak ini nampak bumi terhampar luas, sinar matahari tak terhalang apapun dan tanah di puncak itu sendiri amat subur, penuh dengan tanaman bunga dan tanaman obat. Akan tetapi tidak nampak seorang pun manusia, seolah-olah pondok itu kosong. Hal ini mulai dikhawatirkan gangga. Kalau pondok itu kosong, berarti usaha mereka gagal dan bagaimana nenek itu akan mau memberikan obat yang amat dibutuhkan cenggun? Akan tetapi, nenek itu tidak nampak khawatir seperti gangga. Ia kelihatan tegang dan siap, maju menghampiri pondok dari depan. Tiba-tiba berkelebat bayangan orang yang muncul dari sebelah kiri pondok dan ternyata ia adalah seorang nenek yang usianya tentu sudah 55 tahun kurang lebih, namun masih nampak bekas kecantikannya. Nenek ini memakai pakaian mewah, tubuhnya masih ramping dan adat dan gerakannya gesit. Wajahnya yang cantik dan terawat baik itu memayangkan kegalakan dengan sinar matanya yang tajam. Sebatang pedang yang tergantung di punggungnya menandakan bahwa nenek ini adalah seorang ahli silat dan hal ini pun kentara dari gerakannya ketika berkelebat datang tadi. Kini ia sudah berdiri di depan ganggui dan gangga, sejenak memandang tajam penuh selidik, kemudian tersenyum mengejek menatap wajah nenek ganggui. Hem, perempuan tak tahu malu. Engkau masih berani merangkak datang lagi setelah berkali-kali kalah oleh suamiku kata wanita itu dengan suara mengejek. Wanita ini adalah seorang di antara istri-istri Bu Tai Hiap dan dialah yang memiliki tingkat kepandayan paling tinggi. Ia adalah Cui Beng Sian Li Teng Cun Ciu, janda tokoh keluarga lu yang tergila-gila kepada Bu Tai Hiap dan kini menjadi seorang di antara istri-istrinya yang selalu mendampingi pendekar petualang asmara itu. Disambut dengan ucapan keras itu, nenek ganggui tetap tenang saja. Agaknya ia tidak mau ribut dengan para istri Bu Tai Hiap karena urusannya adalah urusan pribadi antara ia dan pendekar itu sendiri. Kalau sampai ia melibatkan istri-istrinya, terlalu berat dan berbahaya baginya, karena ia pun maklum betapa lihainya para istri Bu Tai Hiap. Maka, ia pun hanya memandang tajam dan berkata, aku datang untuk bertemu dengan orang Sibu. Dan sekali ini aku tidak akan gagal. Kami sudah tahu akan kedatanganmu dan kami sudah siap menyambutmu. Marilah masuk dan langsung saja ke ruangan belakang di mana suami kami telah menantimu, katanya itu yang segera membalikan tubuhnya masuk ke dalam pondok. Nenek ganggui mengikutinya tanpa ragu-ragu, sedikit pun tidak kelihatan takut, padahal gangga mempunyai perasaan seperti memasuki goa naga atau sarang harimau. Bagaimana takkan merasa ngeri memasuki rumah orang yang dianggap musuh? Dan melihat sikap gagah nyonya rumah itu, ia pun merasa semakin ngeri. Ia sudah dapat menduga, dari langkah kaki nyonya tua itu, bahwa nyonya itu tentu lihai sekali, apalagi telah berani bersikap memandang rendah seperti itu terhadap seorang nenek seperti ganggui. Ruangan belakang itu ternyata cukup luas dan dinding belakangnya tidak ada, terbuka menembus ke taman bunga di belakang. Hawanya sejuk sekali di ruangan itu. Di ruangan ini nampak duduk seorang kakek yang usianya tentu sudah 60 tahun lebih, dan di sebelah kirinya duduk dua orang wanita. Kakek itu bertubuh tegap dan wajahnya yang sudah mulai dibayangi ketuaan usianya itu masih nampak amat tajam dan ganteng, dengan kulit mukanya yang bersih kemerahan. Alisnya yang tebal dan pandang matanya yang demikian tenang dan penuh pengertian, mulutnya selalu tersenyum dan taulah gangga mengapa pria ini banyak digandrungi wanita. Senyumnya itu, sungguh merupakan senyum yang sangat melumpuhkan. Dan sepasang matanya juga begitu hidup seolah-olah dia dapat menyatakan isi hatinya melalui pandang matu dan senyumnya. Kedua orang wanita itu pun cantik-cantik. Yang seorang memakai penutup kepala pendeta, berjubah seperti seorang nikau, wajahnya putih bundar, mulutnya kecil dan ia nampak manis sekali walaupun usianya juga sudah 50 tahun lebih. Wanita kedua juga beberapa tahun lebih tua, akan tetapi wanita ini jelas bukan orang haun. Sekali pandang saja taulah gangga bahwa wanita itu adalah seorang wanita berbangsa India atau Nepal, tubuhnya kecil jangkung, hidungnya mancung dan matanya hitam tajam sekali, sikapnya ketika duduk itu membayangkan kegagahan. Kedua orang nenek ini adalah dua orang istri butai hiap di samping Cui Beng Sianli Teng Cunciu yang menyambut tamu tadi. Yang seorang adalah Gu Cui Bi yang pernah menjadi nikau dan sampai sekarang tidak pernah mengganti jubah nikau-nya dan selalu menutupi kepalanya dengan penutup kepala para nikau. Ada pun yang kedua adalah Nandini, putri Nepal yang pernah memimpin pasukan Nepal sebagai panglima yang gagah perkasa. Dua orang wanita ini duduk dengan anteng, hanya pandang mati mereka menyambut munculnya Nenek Gan Cui dan Gangga dengan sikap memandang rendah. Tanpa bicara apapun, Teng Cunciu juga duduk di kursi pertama di sebelah kiri suaminya. Kini Bu Tai Hiap memandang Nenek Gan Cui sambil tersenyum. Adik Cui, engkau baru datang? Apakah sekali ini engkau datang untuk menerima usulku dan menghabiskan sisa hidup bersama kami? Agaknya engkau membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengambil keputusan yang amat baik itu. Orang Shibu, jangan engkau mimpi bahwa aku akan mengalah begitu saja. Aku datang untuk menantangmu. Pendekar itu menarik napas panjang dan masih tersenyum, menoleh kepada tiga orang istrinya dan berkata lirih, Lihat, ia ini sungguh memiliki hati yang keras seperti baja. Ucapan itu bukan memburukan, bahkan lebih condong memuji. Tiga orang wanita di sampingnya hanya melirik. Melihat cibiran bibir mereka menunjukkan bahwa ketiganya merasa tidak puas dengan ucapan ini dan di dalam hati mereka mengejek, walaupun tidak sepatah katapun keluar dari mulut mereka. Gangga melihat semua ini dan diam-diam darah ini tertarik sekali. Sebuah keluarga yang aneh, pikirnya, juga penuh diliputi sikap gagah. Kini Butai Hiap memandang kepada Gang Cui, masih terus tersenyum. Adik Cui, kiranya selama tiga tahun ini tidak jumpa, engkau terus menghimpun kekuatan untuk berusaha menantangku kembali? Hem, engkau menantangku? Ingat baik-baik, tidaklah mudah mengalahkan ilmuku dan andai kata aku kewalahan menghadapimu, tentu tiga orang istriku ini tak akan tinggal diam. Apakah engkau mampu menghadapi kami berempat? Boleh. Kalau kalian begitu tidak tahu malu untuk mengeroyokku, aku pun tidak takut. Bukan mengeroyok, akan tetapi sebagai istri, tak mungkin mendiamkan saja suaminya terancam bahaya. Sudahlah, kenapa engkau tidak mau menempuh jalan damai saja? Orang sibuk, aku datang bukan untuk mendengar rocehan dan rayuanmu, pendeknya. Sekali ini aku datang untuk menantangmu mengadu ilmu gintang. Kalau aku kalah, aku akan pergi dan takkan mengganggumu lagi. Akan tetapi kalau engkau kalah, engkau harus memenuhi tuntutanku. Wah, tuntutanmu itu tidak masuk akal, adikku yang manis. Mereka bertiga ini adalah istri-istriku yang setia, mana mungkin harusku tinggalkan begitu saja agar aku dapat hidup berdua saja denganmu. Sebaiknya kalau engkau tinggal bersama kami, hidup aman dan damai bersama kami. Tidak, tidak sedih aku kalau cintamu dibagi-bagi. Siapa yang membagi-bagi? Cinta tak mungkin dibagi-bagi. Aku cinta pada mereka, aku cinta kepadamu seperti cinta kepada banyak orang lain lagi. Kalau aku menghadapimu, aku mencintamu sepenuhnya, demikian pula kalau aku menghadapi seorang di antara mereka. Marilah, adikku, untuk apa kita bersih tegang? Kita sudah tua, tinggal menikmati hidup tenteram beberapa tahun lagi saja. Pendekar itu sungguh pandai merayu dengan suara halus dan pandang matu demikian lembut, senyumnya tak pernah meninggalkan bibirnya. Dan gangga yang mendengarkan percakapan itu diam-diam terkejut bukan main. Bagaimana pula ini? Pendekar itu dengan baik-baik memujuk nenek Gansui untuk hidup bersama dia dan istri-istrinya, tapi sebaliknya nenek ini ingin butai hiap meninggalkan istri-istrinya yang lain agar supaya dapat hidup berdua saja dengannya, agar ia dapat memonopolinya. Mulailah kini dia mengerti dan dia meragukan kebenaran nenek yang dibantunya. Cukup semua kata-kata itu. Berani atau tidak engkau menerima tantanganku mengadu ginkang? Kalau tidak berani engkau harus memenuhi tuntutanku dan mengaku kalah. Tiba-tiba pendekar itu tertawa dan begitu dia tertawa, dia nampak jauh lebih muda daripada usianya. Dan memang dia masih ganteng. Hahaha, engkau lucu, adik cuy. Engkau tahu bahwa dalam hal ginkang, engkau kalah jauh dari aku. Biar engkau belajar puluhan tahun lagi, belum tentu engkau akan mampu mengalahkan aku. Tentu saja ku terima tantanganmu. Dan kalau engkau kalah, engkau atau memenuhi tuntutanku? Aha, soal itu nanti dulu. Tapi, tiga tahun yang lalu, seperti yang sudah-sudah, engkau menerima taruhan itu nenek dan cuy berteriak penasaran. Hem, karena ketika itu aku merasa yakin akan kemenanganku. Dan sekarang, selagi aku semakin tua dan engkau semakin bersemangat mempelajari ilmu-ilmu, aku harus hati-hati. Tapi engkau terima tantanganku? Tentu saja. Nah, dengarkan baik-baik, Bu Sengkin. Kini aku menantangmu untuk mengadu ilmu ginkang dan aku mengajukan jagoku ini nenek dan cuy menepuk pundak gangga. Siapa dia butai hiap bertanya dengan sikap kaget, tidak disangkanya bahwa pemuda remaja yang datang bersama dan cuy itu ternyata adalah jago yang hendak diajukan oleh nenek yang keras hati itu. Kini dia menatap tajam wajah dan tubuh gangga, penuh selidik. Tidak perlu kau tahu siapa dia. Pendeknya, dia adalah jagoku dan wakilku untuk menandingimu dalam ilmu ginkang. Kalau dia kalah, berarti aku kalah olahmu, akan tetapi kalau dia menang, berarti engkau harus mengaku kalah. Bu Tai Hiap tidak merasa khawatir, bahkan kelihatan sepasang matanya bersinar-sinar, seperti merasa gembira menghadapi peristiwa yang menarik. Dia mengangguk-angguk. Baiklah, adik cuy, lalu bagaimana pertandingan ini akan diatur? Aku tidak ingin tertipu olahmu yang licik. Aku akan pergi ke ujung puncak ini dan membawa ini. Kemudian kalian berdua merebut botol ini dari tanganku dan berlari dari sini. Nenek itu mengeluarkan sebuah botol dan melihat ini, gangga terkejut karena botol itu adalah botol yang terisi tiga butir pelkat tak berbuduk hitam yang dibutuhkannya. Agaknya nenek yang cerdik itu sengaja mengeluarkan benda itu untuk dipakai berebut, agar ia mau berlomba dengan sesungguhnya mengalahkan bu Tai Hiap untuk memiliki obat itu. Perempuan licik tiba-tiba teng cun ciu membentak. Pertandingan macam apa itu? Kalau engkau yang menjadi sasarannya, tentu engkau akan membantu agar jagomu yang menang. Katakan saja engkau hendak mengeroyok. Bu Tai Hiap tertawa dan menggerakkan tangan mencegah istrinya itu marah-marah. Biarkanlah. Tentu saja aku tahu bahwa kalau kami berdua tiba di dekatnya, ia akan menyerahkan benda itu kepada jagoannya dan kalau aku yang hendak mengambilnya tentu ia akan melawan. Akan tetapi, jagoannya itu masih begini muda, patutnya menjadi muridku, maka biarlah dibantu oleh adik cuy. Bagaimanapun juga, akhirnya aku yang akan menang. Baik, adik cuy, engkau bawalah benda itu ke ujung sana dan kami berdua akan berlomba. Siapa yang lebih dahulu mendapatkan botol di tanganmu itu, dia yang menang. Nenek itu menyeringai. Orang sibuk, sekali ini engkau akan kecelik dan kalah dan ia pun menoleh kepada gangga sambil berkata, ingat, engkau tidak boleh kalah kalau engkau menghendaki benda ini setelah berkata demikian. Nenek itu pun berlari cepat sekali menuju ke ujung puncak itu. Jarak itu cukup jauh dan tubuhnya semakin kecil, akhirnya hanya menjadi sebuah titik hitam yang makin mengecil. Puncak itu memang merupakan tanah datar yang amat panjang, akan tetapi permukaannya yang halus hanyalah di sekitar pondok, sedangkan jarak itu melalui tanah yang penuh dengan batu besar kecil yang kasar dan tidak mudah dilalui karena kalau tidak berhati-hati, orang dapat tergelincir. Gangga tadinya sudah merasa tidak senang kepada Nenek Gancui yang ternyata sedikit membohong ketika bercerita tentang urusannya dengan Butai Hiap. Ia sudah mulai ragu-ragu apakah baik kalau ia melanjutkan pertolongan dan bantuannya kepada Nenek itu. Akan tetapi ketika ia mendengar kata-kata Butai Hiap tentang dirinya yang dianggap terlalu muda dan hanya patut menjadi murid pendekar itu dengan pandang matu dan nada suara memandang rendah, hatinya menjadi panas juga. Pendekar ini terlampau sombong, pikirnya memandang rendah orang lain. Inilah sebabnya timbul dorongan hati untuk membuktikan bahwa dia tidaklah selemah itu untuk bisa dipandang ringan saja. Butai Hiap sudah bangkit berdiri bersama tiga orang istrinya. Bagaimanapun juga, tiga orang istrinya tidak akan tinggal diam saja dan mereka itu hendak mengikuti seng suami agar jangan menjadi korban kecurangan lawan. Kita mulai tanya Butai Hiap kepada Gangga sambil tersenyum. Setelah Gangga mengangguk, Butai Hiap berkata lagi. Akanku hitung sampai tiga dan kita mulai berlari. Satu, dua, tiga. Dua tubuh itu melesat ke depan. Butai Hiap mengerahkan tenaganya dan larinya cepat sekali, seperti terbang saja. Akan tetapi, betapa kaget hatinya ketika dia melihat Gangga berkelebat di sampingnya. Ternyata pemuda itu bergerak dengan demikian ringannya seolah-olah kedua kakinya tidak menyentuh bumi. Sebentar saja tubuh pemuda itu sudah melesat ke depan dan melewatinya. Butai Hiap menjadi penasaran dan dia pun mengerahkan seluruh tenaganya, mengejot tubuhnya untuk menyusul. Akan tetapi, pemuda itu agaknya juga menambah tenaganya dan betapapun dia membalap, tetap saja pemuda itu berada di depannya. Barulah dia benar-benar terkejut dan dari gerakan kaki pemuda itu dia dapat menduga bahwa pemuda itu memiliki ilmu Ginkang Joe Sang Hui Teng, ilmu terbang di atas rumput, yang amat hebat. Mereka berkejaran dengan cepat sehingga tiga orang wanita yang juga membayangi tertinggal jauh dan sebentar saja mereka sudah dapat melihat nenek Ganchui berdiri di ujung timur tanah datar puncak bukit itu. Sementara itu, Gangga merasa amat puas bahwa ternyata Ginkangnya tidak kalah oleh Butai Hiap. Akan tetapi ia lalu teringat bahwa sebenarnya ia membantu orang yang tidak benar, dandam diam ia merasa malu kepada dirinya sendiri. Kalau sampai nanti ia menang, seperti yang sudah jelas dapat diduga, lalu nenek itu minta yang bukan-bukan, bukankah berarti ia telah membantu kesewenang-wenangan? Tetapi, dia membutuhkan obat itu. Tiba-tiba nenek Ganchui lari menuju ke selatan, menjauhi dua orang yang sedang berlari cepat ke arahnya itu. Hal ini mengingatkan lagi kepada Gangga bahwa nenek yang dibantunya itu adalah seorang yang penuh tipu muslihat dan sudah beberapa kali memperlihatkan kecurangannya. Bagaimana kalau nanti melanggar janji dan tidak mau memberikan obat itu kepadanya? Mereka kini terpaksa juga merubah arah mengejar nenek itu yang sudah berada di ujung selatan. Dan dengan sengaja Gangga memperlambat larinya sehingga Butai Hiap dapat berlari di sampingnya. Kakek itu sudah agak terengah dan mandi peluh. Gangga menoleh kepadanya, tersenyum dan menambah lagi tenaganya sehingga tubuhnya kembali melesat ke depan dalam jarak satu tombak. Ia masih ingin meyakinkan hatinya bahwa ia memang lebih menang dalam adu ginkang ini. Nona, perlahan dulu tiba-tiba ia mendengar suara Butai Hiap dan ada tenaga aneh yang menahannya dari belakang. Pendekar tua itu agaknya telah menggunakan ilmu kepandainya untuk menahannya dari belakang, dengan tenaga sinkang. Dan pendekar tua itu pun telah mengetahui penyamarannya, tahu bahwa dia adalah seorang wanita. Gangga cepat mengerahkan sinkangnya pula dan tangan kanannya ditepiskan dengan pengerahan sinkang yang kuat. Wut dan tenaga yang menahannya dari belakang itu pun terlepas. Kembali Butai Hiap terkejut bukan main. Kiranya gadis ini bukan hanya tukang lari yang ahli ginkang, melainkan juga mampu menangkis sinkangnya yang dipergunakan untuk menahan larinya yang cepat itu. Ah, Nona, katanya agak terengah-engah. Engka sungguh, seorang darah yang luar biasa. Masih begini muda, begini cantik, dan memiliki kepandian tinggi, aku kagum sekali, Nona. Berdebar rasa jantung dalam dada gangga. Hati siapa tak akan senang mendengar pujian? Apalagi kalau pujian itu keluar dari mulut orang penting, dan Butai Hiap adalah seorang pendekar yang berilmu tinggi. Akan tetapi ia pun teringat bahwa pendekar tua ini adalah seorang perayu, seorang penaluku wanita, maka sikapnya menjadi keras lagi. Nona, sehebat engkau ini, mengapa membantu orang yang sesat? Gan Cui bertindak salah dalam urusan kami, aku membujuknya untuk hidup rukun, tapi ia menghendaki agar aku menceraikan semua istriku dan harus melayani ia seorang saja, apakah itu adil namanya? Biarpun ia bersikap tak acuh, namun damdiam gangga mendengarkan semua kata-kata itu dan dengan sendirinya dia pun mengurangi lagi kecepatan larinya. Dia sudah menduga apa yang terjadi antara pendekar ini, dan nenek itulah yang mau menang sendiri dalam urusan itu. Aku membutuhkan obatnya itu untuk menolong seorang sahabatku yang keracunan, katanya. Aha, jadi ia memaksamu membantu dan mengalahkan aku karena obat itu. Sudah ku duga. Dan kau kira ia akan menyerahkan obat itu padamu. Dia seorang yang keras hati dan licik sekali, dan jika ia tidak mau memberikan kepadamu, jangan harap dengan mudah engkau akan bisa memperolehnya. Ia curang dan lihai. Aku, aku sudah menduga begitu. Nona, biarkan aku yang merampasnya untukmu. Kalau engkau tidak mendahului ku, dan aku lebih dahulu mencapainya, tentu ia akan berusaha menghindariku, akan tetapi, aku dapat menguasainya. Gangga hanya menggunakan waktu sejenak untuk berpikir dan mengambil keputusan. Entah bagaimana, ia merasa jauh lebih percaya kepada pendekar ini daripada nenek Gansui yang curang. Silakan, katanya dan ia pun memperlambat larinya. Tubuh butai hiap melesap ke depan dan berlari di depannya, seolah-olah pendekar itu mengerahkan seluruh tenaga ginkangnya dan dapat menyusul darah itu. Melihat ini, tiga orang istrinya yang tertinggal jauh di belakang merasa lengga. Mereka bertiga memang tidak dapat dibilang suka kalau melihat suami mereka menambah seorang istri lagi, akan tetapi urusan seperti itu bagi mereka kecil saja artinya. Mereka sudah terbiasa oleh hulah suaminya yang suka perempuan itu dan agaknya baru akan sembuh kalau sudah mati. Bagi mereka, lebih penting lagi kalau suaminya tidak sampai kalah, karena wanita itu tentu akan berbuat yang bukan-bukan, menuntut yang tidak-tidak dan juga, suaminya akan terpukul perasaannya dan akan merasa malu kalau sampai kalah oleh seorang muda. Sebaliknya, ketika melihat betapa kini jagonya tertinggal, nenek Gansui terkejut sekali. Tadi ia sudah merasa girang melihat betapa gangga dapat berada di depan dan ia sengaja lari menjauh untuk memberi kesempatan kepada gangga untuk meninggalkan lawannya jauh di belakang. Ia sudah merasa yakin bahwa jagonya tentu akan menang karena selain sudah berada di depan, tentu daya tahan gangga lebih kuat daripada lawannya yang sudah tua, napasnya juga lebih panjang. Akan tetapi kenyataannya, kini gangga tersusul dan tertinggal, makin lama makin jauh. Gansui segera menjauhkan diri lagi, lari ke arah barat. Bocah tolol, lari ke sini ia berteriak-teriak dan berusaha mendekati gangga. Akan tetapi butai hiap selalu menghadang antara ia dan gangga, dan pendekar itu kini makin dekat dengannya. Terpaksa nenek itu membalikan tubuh dan melarikan diri. Akan tetapi, ginkangnya memang kalah dibandingkan butai hiap sehingga pendekar itu sebentar saja dapat mengejarnya. Adik Cui, jangan curang. Aku yang lebih dulu mencapai mu, serahkan botol obat itu. Tidak, tidak gang Cui menghindarkan diri ketika butai hiap mengulur tangan untuk menyambar botol di tangannya itu. Adik Cui, jagomu sudah kalah, kau jangan main curang. Serahkan botol itu kembali butai hiap menubruk, akan tetapi sekali ini gang Cui menyambutnya dengan pukulan yang dilakukan dengan cepat dan kuat sekali, pukulan maut. Karena pukulan itu adalah jurus dari ilmu caw atau kciang, tangan racun ular, yang dasyat sekali. Butai hiap tentu saja mengenal pukulan ganas itu dan cepat-cepat dia mengelak dan membalas dengan totokan jari tangannya ke arah leher gang Cui. Namun, nenek itu pun memiliki gerakan cepat. Ia sudah mengelak sambil melayangkan kakinya menendang ke arah perut lawan disusul dengan cengkeraman tangan kanan ke arah mata, sedangkan tangan kiri yang menggenggam botol itu pun disodokan ke arah ulu hati. Sekali bergerak wanita itu telah mengirim tiga serangan yang kesemuanya mematikan. Hem, engka sungguh keras hati, adik manis kata Butai Hiap mengejek dan pendekar ini mengerahkan tenaga singkangnya menerima tendangan di perutnya, mengelak dari cengkeraman ke arah mata dan tangan kiri yang menggenggam botol itu disambutnya dengan cengkeraman untuk merampas botol. Buk! Tendangan itu tepat mengenai perut dan sebagian mengenai bawah perut di mana terletak anggota rahasia. Akan tetapi Butai Hiap adalah seorang pendekar sakti yang memiliki singkang amat kuatnya. Bukan saja seluruh bagian perut telah dilindungi oleh hawa sakti sehingga menjadi kebal, akan tetapi juga anggota kelaminnya telah tersedot memasuki perut dan terlindung sehingga ketika tertendang, yang terkena tendangan hanyalah kulit yang keras dan licin saja. Gan Cui terkejut. Ia memang membual ketika menceritakan kepada Gangga bahwa dalam hal ilmu silat ia dapat menandingi Butai Hiap, hanya kalah dalam hal ginkang saja. Sebetulnya, mana ia mampu mengalahkan tingkat kepandayan Butai Hiap? Biar ia belajar sampai selama hidupnya, agaknya ia tidak akan mampu menyusul tingkat pendekar itu karena selain kalah dasar, juga kalah bakat. Kini, setelah melakukan tiga serangan sekaligus, ia berbalik malah terancam akan dirampas botol obat di tangannya. Gan Cui mengeluarkan teriakan nyaring, tangan kanannya mencabut sapu tangan hitam yang dikebutkannya ke arah muka Butai Hiap sedang tangan kiri yang menggenggam botol diangkatnya tinggi-tinggi untuk dijauhkan dari lawan. Butai Hiap terkejut menghadapi kebutan kain hitam yang mengeluarkan debu hitam kehijauan ini. Cepat dia meniup dan mengebutkan ujung lengan bajunya untuk mengusir debu beracun, dan pada saat itu, Gan Cui mencerit karena tiba-tiba saja botol di tangan kirinya terlepas dan terampas dari tangannya. Ia mengangkat mukanya dan melihat bahwa yang merampas botol itu adalah Gangga. Kiranya Gangga telah menggunakan kesempatan itu untuk mengerahkan ginkangnya, melompat ke atas tinggi sekali lalu menukik turun dan merampas botol itu tanpa Gan Cui mengetahuinya. Tentu saja nenek itu menjadi terkejut dan marah. Bocah tolol. Kembalikan botol itu. Akan tetapi ia tidak dapat bergerak lagi karena pada saat itu Butai Hiap telah menubruk dan merangkulnya, serta memegangi kedua pergelangan tangannya. Nenek itu hendak meronta, akan tetapi Butai Hiap memeluknya dan berbisik di telinganya. Adik Cui yang manis, apakah engkau tidak kasihan kepadaku dan selalu memusuhiku? Aku masih tetap cinta padamu, dan pendekar itu mengusap lehergan Cui dengan hidungnya. Seketika lemaslah seluruh tubuh Gan Cui. Merasa betapa kulit lehernya dicium oleh laki-laki yang sebenarnya masih amat dicinta dan dirindukannya ini. Lenyaplah seluruh daya lawannya dan ia seperti lumpuh, menyandarkan diri ke atas dada yang bidang itu dan menangis lirih. Tiga orang istri Butai Hiap yang telah tiba di situ membuang muka dan mencibirkan bibir, akan tetapi tidak merasa cemburu lagi karena memang sejak dahulu mereka tahu bahwa Gan Cui adalah seorang di antara wanita-wanita yang jatuh oleh rayuan suami mereka. Sementara itu, Gangga yang telah berhasil merampas botol terisi tiga butirpel, memandang dengan muka merah. Adik Cui, mulai saat ini, engkau mau bukan hidup bersama kami dengan damai. Kembali Butai Hiap berbisik dan Gan Cui mengangguk. Butai Hiap maklum bahwa ia telah menalukan hati nenek itu, maka ia pun melepaskan kedua tangannya dan masih tetap menggandeng lengannya dengan sikap mesra. Gan Cui mengusap air matu dengan ujung lengan bajunya, kemudian memandang ke arah Gangga. Biarpun sikapnya tidak galak lagi seperti tadi, seolah-olah seekor kucing liar yang sudah dijinakan, namun suaranya masih tidak senang ketika ia berkata kepada Gangga, engkau telah kalah, engkau tidak berhak mengambil obat itu. Kembalikan. Adik Cui, engkau salah paham. Sesungguhnya, dalam hal ginkang, aku musenkin harus mengakui keunggulan gadis ini. Sepasang matu gan Cui terbelalak. Engkau, kalah? Dan engkau tahu ia seorang gadis? Engkau tidak malu kalah oleh seorang gadis muda? Mengapa mesti malu? Ia memang memiliki ilmu Jou Seng Hui Teng yang langka. Sungguh luar biasa sekali ilmu ginkangnya itu. Nona, kulihat engkau bukan gadis Han. Dari manakah engkau dan siapa gurumu? Tak salah lagi, ia tentu putri atau murid Shanti Dewi tiba-tiba nenek Nandini berkata. Gangga terkejut dan memandang wanita Nepal itu, juga Butai Hiap terkejut karena dia pun sudah pernah mendengar nama putri Butan yang kabarnya memiliki kecantikan amat luar biasa, juga di samping itu memiliki ginkang yang hebat. Benarkah, Nona? Gangga mengangguk. Benar, ibuku adalah putri Shanti Dewi dan ayahku bernama Wantek Hoat yang pernah berjuluk si Jari Maut. Ah Butai Hiap berseru kaget dan kagum. Jikalau begitu, aku semakin tidak merasa malu lagi kalah dalam ginkang olahmu, Nona. Siapakah namamu tanya Nandini? Gangga Dewi. Nama yang indah sekali. Mari, Nona, mari silakan duduk dalam pondok kami dan kita bercakap-cakap, Butai Hiap berkata, akan tetapi tiba-tiba dia berteriak kesakitan ketika lengannya dicubit keras sekali oleh Gancui. Lelaki matuk keranjang. Baru saja berkumpul denganku, sudah berani berlagak memikat gadis muda bentak Gancui. Dan tiga orang istri pendekar itu menahan tawa, kelihatan geli dan juga mengejek dan menyukurkan keadaan suami mereka. Biar engkau rasakan sekarang, pikir mereka, mendapatkan istri lagi yang amat cemburu dan galak. Tentu saja Butai Hiap tersipu-sipu mendengar teguran ini karena sesungguhnya dia sama sekali tidak mempunyai niat sedikitpun untuk merayu Gangga Dewi, hanya mempersilahkan ke rumah untuk beramah-tamah karena dia pun kagum sekali mendengar bahwa gadis muda ini ternyata putri orang-orang terkenal. Terima kasih atas kebaikan kalian semua, kata Gangga Dewi sambil menjura. Tapi sahabatku itu terancam nyawanya oleh pukulan Hoa Mokeng dan obatnya hanya racun kata buduk inilah. Maka, aku mohon diri, tak dapat berlama-lama di sini. Aku harus cepat ke kota raja untuk memberikan obat ini kepadanya. Ahaha, pukulan beracun Hoa Mokeng tanya Butai Hiap kaget. Bukankah Suoke Siang Cu sudah mati? Pertanyaan yang sama seperti pernah diajukan oleh Nenek Gan Cui kepada Gangga. Bukan Suoke yang memukulnya, mungkin murid atau keturunannya. Menurut kata ahli yang mengobatinya, hanya tinggal waktu tiga hari. Kalau dia tidak mendapatkan obat racun kata berbuduk hitam, dia akan mati. Sejak kemarin pagi aku melakukan perjalanan, kini sudah lewat dua hari, tinggal sehari lagi. Maka aku harus pergi sekarang juga, lalu ia menoleh kepada Gan Cui. Sudah benarkah obat ini? Dan bagaimana kera menelan pil ini? Sehari berapa kali, sekaligus ataukah satu-satu? Akan tetapi Nenek Gan Cui mendengus marah. Engkau merampasnya dariku dengan curang, perlu apa aku memberitahu. Cari saja sendiri bagaimana caranya. Akan tetapi Butai Hiap yang sudah hamat tertarik mendengar cerita tadi bertanya, Nona Gangga, bolahkah aku bertanya siapa pendekar atau sahabatmu yang terkena pukulan Hoa Mokeng itu? Namanya Suma Chiang Bun dan dia berada di Kota Raja. Suma Butai Hiap terbelalak. Ya, dia cucu pendekar super sakti Sumahon dari Pulau Es kata Gangga dengan suara bangga. Ahaha. Adik Cui, kalau begitu kita tidak boleh sembarangan. Hayo katakan bagaimana caranya mempergunakan pelmu itu untuk mengobatinya. Sehari makan satu pel, dalam waktu tiga hari tentu penyakit itu lenyap dan orangnya sembuh, jawab Nenek itu singkat dengan muka masih cemberut. Agaknya kegalakan wanita ini sudah benar-benar dapat ditundukan dan dijinakan oleh Butai Hiap. Terima kasih kata Gangga dan sekali berkelebat gadis itu lenyap dari depan mereka. Butai Hiap menggeleng-geleng kepala tanda kagum. Bukan main katanya dan sambil menggandeng istrinya yang baru, pendekar ini lalu kembali ke pondoknya, diikuti oleh ketiga istrinya yang lain. Kembali Gangga Dewi atau Wan Hangwe menggunakan seluruh kepandainya untuk lari secepat mungkin, kembali ke Kota Raja. Ia melakukan perjalanan secepatnya dan pada keesokan harinya, pada hari ketiga, tibalah ia kembali ke tempat tinggal Tabib yang mengobati Chiang Bun. Tabib dan Hwasyo ahli racun yang menjadi sahabatnya itu sudah hampir putus asa menanti kembalinya. Bagaimanapun, bagi mereka agaknya tidak mungkin bisa mendapatkan obat yang amat langka itu dalam waktu tiga hari. Baru perjalanannya saja, menggunakan kuda umpamanya, baru akan sampai dalam waktu tiga hari pulang pergi. Maka, kemunculan Gangga yang tiba-tiba itu selain mengejutkan hati mereka, juga mendatangkan harapan yang mengembirakan. Bagaimana hasilnya, siau secu, cuan muda yang gagah tanya mereka. Gangga mengangguk dan mengeluarkan botol berisi tiga butir pel itu. Kini belum musimnya telur kata menetes, tidak mungkin mencari anak-anak kata berbuduk hitam. Akan tetapi aku mendapatkan pel racun kata berbuduk hitam itu dari seorang sakti yang harus diberikan kepada Chiang Bun sehari sebutir, berturut-turut sampai tiga hari. Tabib dan Hwesio itu membuka tutup botol dan memeriksa tiga butir pel itu. Hwesio itu begitu mencium baunya, segera mengangguk-angguk. Omi Tohut, racun kata berbuduk hitam yang amat keras. Memang inilah obatnya, dan Pim Cheng yakin pemuda gagah itu akan dapat disembuhkan. Dengan girang Gangga lalu membantu si Tabib memberi pel itu kepada Chiang Bun yang masih belum sadar. Dan dengan teliti dan telatan, Gangga mendampingi Chiang Bun sampai tiga hari tiga malam lamanya. Sedikitpun darah ini tak pernah mau meninggalkan pembaringan Chiang Bun. Bahkan makan atau tidur pun ia lakukan di dekat pembaringan Chiang Bun. Ia tidur sambil duduk dan selama tiga hari itu, wajahnya menjadi agak pucat karena kurang tidur dan kurang beristirahat. Akan tetapi hatinya girang bukan main karena baru pada hari pertama saja, wajah Chiang Bun yang tadinya biru kehijauan itu sudah mulai berubah, dan setiap hari berangsur baik sampai pada hari ketiga, sinar biru kehijauan pada wajahnya sudah lenyap sama sekali. Dan pada hari keempat, pagi-pagi sekali, pemuda itu mengeluh dan siuman. Akan tetapi karena dia kurang makan, hanya menelan bubur encer saja selama tiga hari lebih, tubuhnya masih lemah dan dia hanya dapat bergerak membuka matu dan menoleh ke kanan-kiri. Dimanakah aku tanyanya lemah? Gangga yang duduk di dekatnya dan mengantuk, segera bangun dan mendekatinya. Ia tersenyum girang sekali. Ah, engkau sudah siuman? Bagus sekali. Engkau telah sembuh, bahaya telah lewat. Melihat pemuda ini, Chiang Bun teringat dan dia segera bangkit hendak duduk, akan tetapi tubuhnya terasa lemas dan dia terpaksa merebahkan dirinya kembali. Gangga Nanda cepat membantunya rebah kembali dan berkata dengan halus, Jangan engkau bangun dulu. Sudah empat hari engkau tidak sadarkan diri. Tunggu, biar aku buatkan bubur untukmu. Setelah berkata demikian, dia pun bangkit dan cepat-cepat meninggalkan kamar menuju ke dapur. Omi Tohut, engkau beruntung sekali mempunyai sahabat sebaik itu, orang muda. Chiang Bon menoleh dan memandang heran kepada dua orang kakek yang duduk tak jauh dari situ. Dia tidak pernah mengenal Ho Shio dan kakek berpakaian sastrawan itu, yang duduk di sudut kamar dan memandang kepadanya sambil tersenyum girang. Akan tetapi dia cerdik dan dapat menduga bahwa tentu pemuda yang menjadi sahabatnya itulah yang membawanya ke sini dan agaknya dua orang kakek ini menjadi cuan rumah, bahkan mungkin sekali yang menolongnya dan mengobatinya. Bukankah menurut Gangga tadi dia pingsan selama empat hari? Sambil masih terus rebahan Chiang Bon mengangkat kedua tangan di depan dada. Jiwi lo Chiang Pual, maafkan kalau saya belum mampu memberi hormat sepantasnya untuk mengaturkan terima kasih atas pertolongan dan kebaikan jiwi. Dua orang kakek itu nampak semakin gembira. Sikap Chiang Bon itu menyenangkan hati mereka. Kadang-kadang sikap jauh lebih berharga daripada pemberian benda berharga apapun juga. Si cu tidak perlu berterima kasih kepada kami sebab yang menyelamatkan nyawa si cu sesungguhnya adalah sahabat si cu itu, kata kakek tabib. Dia segera menceritakan kepada Chiang Bon bahwa pemuda ini pingsan dan terancam bahaya maut oleh pukulan Hoa Mokeng dan betapa ganggan anda dengan kecepatan yang sukar dapat dipercaya telah pergi mencarikan obat penawarnya sampai berhasil menyembuhkan Chiang Bon. Omi Tauhut, yang paling sukar didapatkan di dunia ini adalah seorang sahabat yang setia tanpa pamrih. Sahabat si cu itu sampai lupa makan lupa tidur untuk menjaga si cu, sungguh kebaikannya amat mengharukan hati pingceng. Diam-diam Chiang Bon merasa terharu sekali dan hatinya semakin nerap terikat kepada ganggan anda yang sebelumnya memang sudah amat menarik hatinya. Tidak pernah disangkanya bahwa pemuda yang lincah jenaka, yang pandai bersajak dan sangat menyenangkan itu ternyata memiliki hati semulia itu dan merupakan seorang sahabat yang amat baik. Dia merasa bersyukur sekali. Terus terang saja, si cu, kalau tidak ada sahabatmu itu, nyawamu tidak mungkin dapat ditolong lagi. Si cu berhutang nyawa kepadanya, kata si tabib dengan suara sungguh-sungguh. Perasaan cinta yang tulus semakin mendalam di hati Chiang Bon terhadap pemuda yang selain menarik hatinya, juga telah menyelamatkan nyawanya itu. Setelah kekuatannya pulih kembali, dia bersama ganggan anda berpamit dari tabib yang amah-tamah itu dan meninggalkan rumah tabib dengan ucapan terima kasih. Ganggan anda bahkan tak lupa memberi hadiah yang cukup besar. Ternyata pemuda ini membawa bekal lemas yang cukup banyak sehingga mengherankan hati Chiang Bon. Tahulah dia bahwa sahabatnya itu adalah seorang yang selain pandai sastra dan silat, juga kaya raya. Ah, tak terasa lima hari telah lewat dan hari ini adalah hari yang telah kami tentukan untuk bertemu di kota raja, katanya kepada ganggan anda. Gangga memandang penuh perhatian. Kami? Siapa yang kau maksudkan? Adik ganggan anda yang baik, aku belum menceritakan riwayatku kepadamu. Yang kau maksudkan dengan kami adalah aku dan ciciku yang bernama Sumahwi. Hem, agaknya masih ada hubungannya dengan musuh besarmu itu, ya? Dia pun menyebutmu seolah-olah engkau masih senaknya. Apakah musuh besarmu itu, kakak iparmu, suami incimmu? Engkau adalah seorang yang amat mulia, gangga, dan aku sudah berhutang budi dan nyawa padamu, maka baiklah ku ceritakan keadaan keluargaku, keluarga kami yang malang. Ciyang Bon menoleh ke kanan-kiri, akan tetapi taman itu masih sunyi karena hari masih pagi sekali. Dia mengajak gangga pergi ke taman ini karena disinilah dia berjanji dengan encinya untuk mengadakan pertemuan pada hari ini atau hari-hari berikutnya kalau-kalau ada yang terlambat. Mereka lalu duduk di atas sebuah bangku panjang, di bawah pohon yang rindang sambil menghadapi sebuah umpang ikan emas yang dihias tumbuh-tumbuhan bunga terapai merah dan putih. Dengan hati mengandung penuh kepercayaan kepada sahabat barunya ini, Ciyang Bon kemudian menceritakan semua riwayatnya, sejak dia bersama encinya dan Ceng Leong belajar ilmu di Pulau Es sampai pertemuannya dengan musuh besarnya, yaitu Loh Teg Ciyang. Diceritakannya malapetaka yang menimpa keluarga kakeknya di Pulau Es yang kemudian disusul malapetaka yang menimpa diri encinya, Sumahui, dan kejahatan yang dilakukan oleh Teg Ciyang yang menjadi murid ayahnya dan juga menjadi suami encinya itu. Gangga mendengarkan dengan penuh perhatian dan penuh perasaan hingga wajahnya sebentar merah karena marah dan bercap karena turut merasa terharu dan berduka. Pandang matanya tak pernah lepas dari wajah pemuda itu. Baru sekaranglah ia tahu mengapa pemuda ini mati-matian menyerang Loh Teg Ciyang yang telah menjadi kakaiparnya. Dan ia ikut merasa marah sekali mendengar akan kelicikan dan kejahatan Loh Teg Ciyang yang telah menghancurkan kehidupan Sumahui, kakak perempuan pemuda ini. Setelah Ciyang Bun menceritakan semuanya, pemuda itu menarik napas panjang. Demikianlah, Gangga. Sudah bertahun-tahun kami mendendam kepada Jahanam itu dan secara tidak terduga-duga dan kebetulan sekali aku bertemu dengannya di telaga dalam taman. Dapat kau bayangkan betapa girang rasa hatiku dan betapa dengan penuh semangat aku berusaha untuk membunuhnya. Akan tetapi dialihai dan juga licik, bahkan kinipun dia dibantu seorang kawan yang agaknya lihai pula. Nyaris aku tewas kalau tidak ada engkau yang menyelamatkanku, sahabatku, berkata demikian, Ciyang Bun menjulurkan tangannya dan dipegangnya tangan Gangga. Pegangan ini dilakukan dengan perasaan penuh keharuan dan juga penuh rasa kasih sayang sehingga terasa oleh Gangga betapa jari-jari tangan itu mengandung getaran halus yang seolah-olah menembus kulit tangannya dan menjalar sampai ke dalam dada, membuat jantungnya berdebar-debar, sementara bulu-bulu di lengan dan tengkuknya meremang. Maka dengan halus pula Gangga menarik dan melepaskan tangannya dari genggaman tangan pemuda itu. Ah, kenapa engkau begini sungkan dan bicara seperti itu, Ciyang Bun? Bukankah kita ini sahabat dan di antara sahabat baik tidak ada istilah tolong menolong? Apa yang kulakukan untukmu itu adalah wajar saja di antara sahabat. Dan andai kata aku yang menderita seperti engkau, apakah engkau tidak mau menolongku juga? Jawaban yang sederhana dan jujur ini membuat Ciyang Bun merasa amat terharu dan semakin suka kepada pemuda ini. Dan diam-diam dia pun mengeluh. Penyakit lamanya telah kambuh dan kini semakin hebat. Selama ini, sudah tiga kali dia tertarik kepada pria, bukan hanya tertarik biasa sebagai teman, melainkan tertarik seperti orang jatuh cinta yang mengandung gairah. Pertama adalah kepada kau Chin Leong, walaupun pada waktu itu dia belum dewasa benar dan rasa sukanya kepada Chin Leong disertai kekaguman akan kelihayan pemuda itu dan juga rasa akrab sebagai seorang kekasih uncinya. Kemudian dia pun jatuh cinta kepada Liu Li Xiang, pemuda pulau nelayan itu walaupun pada waktu itu dia masih belum sadar benar akan kelainan pada dirinya. Akan tetapi yang ketiga kali ini, dia merasa betapa dia benar-benar jatuh cinta kepada Gangga Nanda. Sekarang gak menyadari benar keadaan dirinya, bahkan selama ini dia sudah berusaha dengan segala kekuatan batinnya untuk melawan hasrat dan kecondongan hati yang tidak seperti pria pada umumnya itu. Kini dia merasa betapa seluruh batinnya mencintai Gangga dan timbul hasrat untuk berdekatan, sedekat mungkin, untuk melindungi, untuk bergantung. Ada suatu kemesraan di dalam batinnya terhadap Gangga dan segala gerak-gerik pemuda ini amat manis dalam pandang matanya, amat gagah, baik dan membuatnya tidak ingin berjauhan, tidak ingin berpisah lagi. Terima kasih telah menonton!